hai oke Hai teman-teman apa kabar nih kalian semua semoga masih tetap jadi manusia yang normal ya Nah jadi di video kali ini saya mau bahas tentang trio Boboiboy yaitu macam-macam perpecahan dan Boboiboy menjadi tiga atau yang biasa kita sebut sebagai Boboiboy kuasa tiga nih ya so seperti biasa jika kalian suka sama channel saya silahkan pecahkan tombol subreknya aja ya itu lo yang merah yang dibawah itu loh Nah udah kan ya udah oke dan siapkan cemilan ringan biar tambah moodnya untuk nonton video kali ini ya Nah dan kita lanjut aja ke videonya let's go so yang pertama itu ada trio yang super legend banget ini ya mulai dari Boboiboy musim 1 sampai Galaxy musim 2 trio ini masih ada ya dan pastinya sudah tidak asing lagi nih di mata para fans Boboiboy Boboiboy atau para funny monster ya Nah kita sambut trio original nah trio original ini terdiri dari Boboiboy petir atau hali angin atau tofan dan tanah atau gempa Nah yang pasti sudah tidak asing lagi nih di mata para boy first atau funny monster karena trio ini adalah trio awal Boboiboy yang pertama kali ditunjukkan di animasi atau series Boboiboy ini udah dari musim satu episode satu nih ya ya nah yang kedua itu ada trio yang keren-keren kece-kece dan jadi idaman para boy first atau ngepani monster hayo ngaku kalian ya pasti ya sudah tahu ya nama trio ini yap kita sambut aja bersama-sama yaitu ada trio cool nah trio cool sendiri terdiri dari Boboiboy cahaya atau solar petir atau hali dan ha air atau enggak ice dan pastinya membuat galeri handphone kalian full kan ya hayo ngaku kalian pasti sering screenshot trio cool ini kan ya Hai nah yang ketiga ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian karena trio ini terdiri dari Boboiboy daun atau duri api atau bless dan angin atau tofan atau upan nah ini adalah trio yang suka bikin rusuh dan suka menjadi Boboiboy halilintar dong ya nah trio ini adalah trio troublemaker atau si trio pembuat masalah ya karena emang suka buat masalah dan selalu kabur dari kenyataan plus cocok banget ya jadi tumbal proyek kalian biar proyek kalian jadi kokoh nah trio troublemaker ini sudah banyak ya yang bahas tentang trio si pembuat rusuh ini karena udah juga banyak banget ya yang buat tentang cerita trio troublemaker ini take aja konten kreator gacahnya nanti saya tarik kok konten kreatornya ke kolom komentar juga nah yang keempat itu ada trio topik depan yang terdiri dari Boboiboy petir atau hali air atau ice dan api atau bless a trio ini adalah trio itu topik depan ini biasanya ganteng banget gitu ya kan dan suka bikin galeri kalian penuhkan jujur aja ya kan suka di screenshot kan pastinya dong terbaik nah yang kelima itu ada si trio haredang nih eh tunggu-tunggu bukan haredang ya maksudnya tri-overheat nah trio itu adalah trio haredang panas-panas-panas ya ya bener sih emang panas si trio ini nah tri-overheat itu terdiri dari Boboiboy api atau bless petir atau hali dan cahaya atau solar yang memiliki tingkat kepanasan yang lebih ya pokoknya panas lah ya ya bener banget sih haredang haredang panas-panas-panas ya dan cocok buat gantiin kompor Tokaba yang rusak nih ya contohnya seperti ini nah kalau yang keenam itu ada trio topi miring nih ya tadi kan udah ada tuh trio yang pakai topi ke depan nah sekarang yang pakai topi miring deh nah trio topi miring ini terdiri dari Boboiboy angin atau topan daun atau duri dan cahaya atau nggak solar nih ya pokoknya pakai topi miring-miring ya bukan kebelakang ataupun ke depan kalau kebelakang cuma ada Boboiboy gempa doang nah yang terakhir itu agak baru sih atau bisa dibilang bonus aja nih nah yaitu ada si trio penjelajah oh trio penjelajah ini terdiri dari Boboiboy tahap 2 aja nih yaitu ada Boboiboy hali solar dan duri nah debut awal mereka nih juga baru-baru ini ya jadi belum lama banget kayak trio yang sebelumnya jadi trio ini baru muncul di Boboiboy Galaxy musim 2 isu 8 sampai isu 9 yang mana mereka itu mencari pasubot untuk mendapatkan kuasa tahap 3 Boboiboy balak nih ya untuk si Boboiboy duri karena kesian duri oke teman-teman mungkin segitu aja nih dulu untuk video kali ini gimana-gimana trio troublemaker masih rusuh kan yoi masih dong karena saya juga lihat ya Boboiboy gacha yang tentang trio troublemaker ya masih ngejelain Boboiboy halintang coba tulis di kolom komentar video Gacha Club tentang trio troublemaker yang favorit kalian ya Coba tulis di kolom komentar nanti saya terpanggil-panggilin kok konten kreatornya satu-satunya nah mungkin segitu aja ini dulu untuk video kali ini dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyakitkan hati kalian dan kita akan bertemu lagi di video alur cerah Boboiboy Galaxy musim 2 dan fakta unik Boboiboy dengan mekamato ya oke good bye teman-teman see you in the next video see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati e-appa tulis idade clifica labunga 8 9 9